Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan dan peserta Musyawalah Nasional Asosiasi Disleksia Indonesia yang kedua. Yang terhormat Konsultan Kehormatan Asosiasi Disleksia Indonesia, yang terhormat Pembina Asosiasi Disleksia Indonesia, yang terhormat para anggota kehormatan Asosiasi Disleksia Indonesia, Ketua Adi Pusat dan para Ketua Adi Cabang, Ketua DPSD Indonesia dan para Ketua DPSG Wilayah, seluruh pengurus Adi, pengurus dan anggota DPSG Indonesia, tim leksipal dan tim dari Telkom Universiti sahabat Adi, serta tentunya para undangan dan hadirin peserta Munas yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara Musyawalah Nasional Asosiasi Disleksia Indonesia yang kedua, pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, 11 tahun sudah Asosiasi Disleksia Indonesia berdiri, dan tepat pada tanggal 27 Desember yang lalu, Asosiasi Disleksia Indonesia telah melaksanakan syukuran hari jadinya yang ke-11, secara daring bersama seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah acara tersebut mendapat sambutan yang baik dari masyarakat tanah air, dan juga dari para sahabat Adi dari Manca Negara. Alhamdulillah pada hari ini pun, Adi berkesempatan menyelenggarakan Munas Asosiasi Disleksia Indonesia yang kedua. Untuk itu, izinkan kami mengaturkan rasa terima kasih kepada seluruh undangan dan peserta yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Mengingat kondisi tanah air yang masih dalam situasi pandemi, maka acara Munas kali ini dilaksanakan secara daring. Namun Alhamdulillah jadi bisa bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat, tentunya hal ini seiring dengan visi misi Adi yang terus ingin mengembangkan jejaring dengan berbagai komponen masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hadirin yang terhormat, ada pun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan dari ketua Adi, syukuran hari jadi Adi yang ke-11, pembacaan doa dan foto bersama, sambutan dan opening remarks dari pembina Adi, kemudian kita akan break untuk sorat asar sejenak, dilanjutkan dengan penjelasan visi misi struktur organisasi serta kepengurusan dan keanggotaan Adi dan DPSG Indonesia oleh Ketua Adi, laporan kegiatan Adi cabang dan juga DPSG wilayah, dilanjutkan dengan survei keikut sertaan sebagai pengurus atau anggota Adi dan DPSG Indonesia, kemudian diskusi, dan diakhiri dengan closing remarks dari pembina Adi. Demikian susunan acara yang akan kita jalani bersama pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan pelancaran dalam pelaksanaannya. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara Munas Asosiasi Disleksia Indonesia yang kedua, mari kita bersama-sama mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para undangan dan peserta berkenan untuk membuka video pada saat mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih.